Tribuners bubur ayam Cikini HR Sulaiman atau biasa dikenal Burcik bisa menjadi kuliner pilihan saat berada di Menteng, Jakarta Pusat. Sesuai namanya, kedai yang berdiri sejak 1960-an ini menawarkan menu bubur khas Cirebon tanpa kuah, Tribuners. Menariknya, bubur di kedai ini disajikan dengan topping telur ayam kampung mentah yang dibenamkan di tengah-tengah bubur. Dan untuk mengetahui cita rasanya, kita sudah terhubung dengan rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silahkan rekan Yolanda. Baik Ariska dan selamat sore Tribuners. Memang bubur ayam Cikini HR Sulaiman ini menjadi salah satu bubur legendaris yang ada di ibu kota. Yang ini berdiri sejak tahun 1960-an. Ditemui wartakotalev.com, Nur Hayatia sebagai karyawan di bubur Cikini tersebut mengatakan bahwa saat itu bubur Cikini memang ingin berinovasi dan menjual bubur lantaran tengah digandungi oleh masyarakat. Tepatnya pada tahun 1960-an. Bubur dengan cita rasa Cina pada saat itu tengah dikuasai masyarakat. Jadi bubur awal mulanya, bubur ini memang melihat banyak orang Tionghoa yang menjual bubur juga dengan rasa Chinese. Sirikas bubur ini tidak memiliki kuah, dicampur dengan kuning telur, cakwe, dan juga suiran ayam. Alhasil HR Sulaiman memang melihat ada peluang bisnis di bubur dengan cita rasa Cina tersebut. Namun untuk bubur cita rasa Cina ini menggunakan kaldu yang lain dan tidak dapat dinikmati semua orang. Sehingga HR Sulaiman berinovasi bubur bergaya Cina dengan bahan yang halal dan juga cita rasa Indonesia. Istimewanya lagi bubur ini sudah dimasak bersama kaldu ayam sehingga gurih dan aromanya sangat wangi. Kemudian untuk tekstur bubur itu tersendiri tidak encer tetapi kental dan padat. Kuning telur saat dipecahkan seakan lumer menyelimuti seluruh bagian bubur. Untuk melengkapi kenikmatan rasa bubur, teda ini juga menawarkan sate yang beranekar agam. Yang diantaranya ada sate hati, ampla, usus yang ditusuk menjadi satu. Nur juga mengatakan bahwa bubur ini kerap disambangi para pejabat hingga artis kenaman tanah air. Seperti Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, hingga Jeffrey Nikol. Dia juga mengatakan bahwa resep bubur ini turun-temurun yang tidak pernah diubah hingga sekarang ini. Bubur cik ini dimasak sejak pukul 00, kemudian siap dijual pada pukul 6 pagi. Dan kedai bubur ini buka dari 6 pagi sampai 11 malam. Untuk mencicipi semangkuk bubur telur, Tribuners bisa mengeluarkan uang sebesar Rp29.000. Dan untuk bubur biasa sebesar Rp25.700.000. Begitu, Ariska? Baik, terima kasih Rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, Rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara. Dengan salah satu karyawan bubur cik ini yang bernama Nur Hayati, berikut liputannya untuk Anda. Bubur Sulaiman itu sudah terkenal, legendaris, dan sudah banyak banget nih pembelinya gitu. Ini tuh sekiranya dari kapan sih, Teng, mulainya? Kita mulai dagang itu dari kisaran tahun 60-70an sih, Kak. 60-70an, itu dagang bubur atau sebelumnya apa, Teng? Kita mulainya itu dagang matabak sih, Kak. Jadi belum ada bubur. Pas itu juga dagangnya di depan pengadilan. Jadi belum pindah ke Roko di sini. Oh, pengadilan yang daerah mana, Teng? Samping KFC. Oh, daerah sini juga. Sebelumnya awalnya di situ tuh, tahun 70-an, 60-an ya. Terus akhirnya jual martabak, akhirnya berpindah jadi jualan bubur. Ya, mungkin karena kalau martabak kan, sebagian besar kan yang makan kan orang dewasa. Jadi kayak anak-anak nggak bisa makan. Karena mungkin kayak ada motivasi dari situ tuh gimana makanan yang bisa dinikmati semua kalangan gitu ya, usia ya. Dan bubur lah. Bubur yang paling cari gitu. Oke, Sip. Tapi kalau di sini menunya ada apa aja? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.